Shalom, salam jua-juaman mantaprina dan ya bapak turun rasimina, ijap teki taringan Ya, salam sehat ibas kanun hari Barang-barang kita lihat tetap ibas keadaan sehat teras sama juan-juang Ya, mengingat bundari sangat nak paksa pandemi covid sepuluh siwah Selalu meniurkan semangat tak, guna tetap pembagasi firman Tuhan ibas kekeluan tak Ya, saya dilihnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Bila karenggo ibas kekeluan aku ibas kekeluan dalam perba Dan tidak tandu ibas kekeluaraku, jangan nari hubungku Jadi, kepertandakan maka aku lebih Kelaraku, winda depitas dari Aku ibas terungur GBKP sekalian dari Klasis pancur batu Dan aku, umur sepuluh enam tahun Ya, aku pengen kasih teruskan Mari lagi si awali lebih alu pertonton Sebab KIP, adisi awali lebih alu pertonton Pasti naapnisi yang mencari Pari najiya ras trik Orapakali siringan biskida dan surga Buy gojur katakan kami Tuhan Sebab ikejangken kami Teguhara selias atendu Tetap ngarak-ngarak kekeluan było Baik kami Bapak Kenisih nari Ibu kami sada katandu Menapai Bapak Kelaramin katandu Tambah paci Pakati kami Ibas kekeluan kami Tetap kuari Bapak Campur tangan kami Awalnya hingga akhirnya Pekari Pasti pesah kata Tuhan Baci ikunakan kami Kemudagi pertemuan Rasul-Rasa Tuhan Rekami ikan kami Kenan-Namu Yesus Kristus Tuhan Ya jadi Ini kesempatan sekali Tema T Aku dilahirkan untuk Menjadi berkat Ayat 5 Sebelum aku membentuk Engkau dalam merahim Aku telah menghalang engkau Sebelum engkau keluar dari kandangan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi-nabi Bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tapi Tuhan berpirman kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tapi kepada siapapun Yang kau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Jangan takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikian pirman Tuhan Ya Pada kesempatan kali ini Mengingat tema kita Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Timbul di benak kita Apa sih yang dimaksud dengan berkat? Berkat adalah karunia Tuhan Yang membawa kebaikan Kepada kehidupan manusia Ya Jadi Kenapa kita dilahirkan Untuk menjadi berkat? Saya bacakan kembali Pada ayat 5 Sebelum aku membantu engkau Dalam hari di dunia Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menghiduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Pada kali ini kita harus percaya Kepada firman Tuhan Bahwa jauh sebelum kita datang ke dunia ini Tuhan sudah mempunyai Cara-cara terbaik bagi kita Tuhan telah Memberikan kita Berbeda-beda karakter Berbeda-beda sifat Dan lain sebagainya Jangan pernah bandingkan diri kita Karena Tuhan sudah memikirkan Bagaimana kita ke depannya Tuhan sudah memikirkan Oh si A akan seperti ini Si B akan seperti ini Dengan berbeda-beda Bentuk dan juga Karakter seseorang Jadi sebelum kita jauh membahas tentang Bagaimana sih harus menjadi berkat bagi orang lain Hal yang pertama harus kita lakukan adalah Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Kenapa sih harus melayani Tuhan Karena ketika kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Kita betul-betul sudah melayani Tuhan Kita berserah diri kepada Tuhan Tentu ya kita sudah bisa menjadi contoh Kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain Ingatkan sebuah lagu Ada sebuah lagu yang matang seperti ini Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkat Bagaimana kita sejauh apapun kita berjalan Sebesar apapun pengharapan kita Jika kita sudah berada di jalan Tuhan Jika kita sudah betul-betul Memang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tentu kita bisa menjadi berkat bagi orang lain Menjadi berkat bagi orang lain itu Kita bisa melakukan dua hal Yang pertama yaitu perkataan Yang kedua adalah melalui perbuatan kita Kita akan membahas satu-satu Yang pertama melalui dari tidak tahu perkataan kita Perkataan yang bagaimana kamu Kira bisa diurangkan oleh orang setidak Tentunya perkataan-perkataan yang terdengar Dikas, motivasi, inspirasi Perkataan seperti apa Yang kita bisa membangun Perkataan itu kiranya Yang bisa menjadi perkataan di mana Seperti orang yang berputus asa Menjadi berpengarapan kembali Orang yang dendam Rindu mengampuni Orang yang marah menjadi lembut Orang yang acuh tak acuh menjadi peduli Dan orang yang retak hubungan Menjadi berkata Ketika lidah kita sudah dipenuhi Kataan yang kita kuat Kataan yang kita kuat Mampu menjadi berkat bagi sesama kita Ingat Tidak ada ruang yang begitu hancur Yang tidak bisa Tuhan berkulihkan Kasihkan rumah Tuhan Lebih dari cukup untuk mengulihkan segalanya Jangan pernah berhenti Menjadi berkat bagi Allah Jangan pernah katakan kita masih muda Sama seperti tadi di ayat Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Taukah kalian Tuhan Yesus dan Timotius Pada saat dia melayan Pada saat dia sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain Teladan bagi orang lain Ketika itu dia berusaha 12 tahun 12 tahun Loh 12 tahun Saya sangat masih muda Tapi itulah yang dilakukan Tuhan Yesus Itulah yang dilakukan Timotius Ketika dia berusaha 12 tahun Dia sudah bisa menjadi teladan Dan menjadi contoh bagi banyak orang Hal itu tentunya sangat luar biasa Kalau anak zaman sekarang Kalau kita pernah hatikan Umur 12 tahun Apalagi sekarang ya kan Masa-masa padam di Covid Lebih banyak berdiam diri di rumah Terkadang banyak hal-hal yang tidak positif yang dilakukan Bahkan pada kali ini Aku jadikan pada tanggapku ya kan Tanggapku Dia berusaha 12 tahun Sehari-harinya hanya minta Menjadi pemain TikTok Tapi menurutku Apa sih berkatnya Menjadi pemain TikTok Sebenarnya menurutku Bersaya pribadi Berkat yang nyata Berkat yang dilitu Ketika kita bisa menjadi Membuat orang Yang berputus asa Menjadi kembali berpengharapan Membuat orang yang hubungannya retuk Menjadi kembali rujuk Membuat orang yang dendam rindu Untuk mengampun Itulah berkat yang sesungguhnya Ingat Ketika kita Bisa membuat orang tertawa Bisa membuat orang Ketika kita berbicara Menentuh hatinya Selamat Kita bisa menjadi berkat bagi orangnya Nah Poin yang kedua adalah Melalui tindakan Ada sebuah kesaksian dari diri saya Ini real Terjadi Nyata Dan saya yang melakukannya Jadi Sebulan yang lalu Saya bekerja di rumah makan Rumah ketika Jadi Pernah saya di pekerja di hari itu Saya melihat seorang nenek-nenek Yang sudah tua Bisa dibilang Sudah cukup Dan cukup usia lah Karena memang sudah Bungkuk Tapi pekerjaannya pasti Memungut Botol-botol bekas Untuk memenuhi kebutuhannya Sehari-hari Saya sering melihat anak itu Melintas Melawannya Jadi Pada hari itu Dia terlihat begitu lemas Dan seperti orang yang belum makan Saya tidak tahu pasti Dia beragama apa Suhunya apa Di rumahnya di mana Maka saya tidak mengenalnya Tapi entah kenapa Hati saya tergerak Hati saya tergerak Untuk menolongnya Untuk memberi sedikit pertolongan Ketika dia berteduh di bawah sebuah pohon Di depan kede itu Saya memiliki uang Rp5.000 Bisa kita bayangkan Uang Rp5.000 Apa sih yang bisa diberi dengan uang Rp5.000 Setelah itu saya menggunakannya Saya membeli sebuah roti dan Aqua sedang Jadi pada saat itu Saya memberikan satu roti dan satu Buah Aqua Saya mencapai nenek itu Lalu saya memberikannya Wow Jauh di luar yang saya duga Bahkan tidak pernah saya duga Sebelumnya Bahwa nenek itu memberikan respon yang begitu baik Jadi pada saat itu Nenek itu mendoakan saya dengan begitu tulis Dengan sedikit mengetaskan air mata Nenek itu berkata Terima kasih naku Kamu memberikan pertolongan yang baik Kau hari ini Dia mendoakan saya bagi lu begitu tulis Meskipun saya memberi Begitu kecil Kecil nominalnya Rp5.000 Bisa kita bayangkan bagaimana Uang Rp5.000 Itu sangat kecil Tapi dengan memberi sedikit Saya Dikembalikan nenek itu kepada saya Sebuah doa yang begitu tulis Pada saat itu Saya sangat bangga kepada diri saya Oh Ternyata begini ya Rasanya jadi berkat bagi orang lain Bisa Hidup saya bisa bermanfaat bagi orang lain Pada saat itu Saya berpikir Ketika saya Bisa menjadi berkat bagi orang lain Itu sama hal yang saya mendatangkan berkat Dari Tuhan Karena Tuhan pernah berkata Ketika kita memberi kepada Tuhan Itu sama hal yang kita Membuat Tuhan mempunyai hutang kepada kita Jika kita memberi sedikit kepada orang Tuhan akan mengembalikannya dengan bunga yang lebih kepada kita Jangan pernah lelah Untuk menjadi berkat bagi orang lain Sekecil apapun terkadang yang kita lakukan Bisa berdampak besar bagi kehidupan orang lain Dan teman-teman sekalian ingat Kita dilahirkan ke dunia ini Untuk menjadi berkat Mewakinkan diri kita Kita dilahirkan untuk menjadi berkat Banyak sekali masih yang contoh-contoh yang lainnya Yang bisa kita lakukan Yang bisa kita buat Yang masih banyak contoh-contohnya Yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain Contohnya kita bisa Memanggil teman-teman silaman kita untuk ber-PA Jadi jangan pernah Berletih Untuk menjadi berkat bagi orang lain Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan Mari kita tutup dengan doa Bapak kami yang baik Yang bertata di kerajaan juga Puji-juruh dan ucapkan Tuhan Karena pada hari ini Kami sudah bisa membawakan firmanmu Kiranya firmanmu ini Bapak Bisa bermanfaat bagi kehidupan kami Hanya ini doa anakmu Kami sudah membawakan Kami sudah membawakan Amin